Intro Beginilah situasi dan kondisi Bandara Internasional Minangkabau siang tadi terpantau sepi dari aktivitas penumpang. Pemberlakuan PPKM Darurat diakui GM Angkasa Pura II Bandara Internasional Minangkabau memberikan dampak terhadap penurunan penumpang dan pesawat yang signifikan. Kondisi ini terjadi sejak diberlakukannya PPKM Darurat 13 Juli 2021. Total penumpang perharinya hanya di kisaran 20-35 persen atau sekitar 1.000 penumpang. Terjadi penurunan 70 persen dari sebelum diberlakukannya PPKM Darurat. Jika sebelum PPKM, total penerbangan bisa mencapai 40 kali. Saat ini penerbangan pulang pergi hanya di kisaran 10-12 kali setiap harinya. Penderapan PPKM Darurat saat ini dirasa efektif mengurangi pergerakan penumpang melewati bandara yang sebelumnya mencapai 5.000 sampai 6.000 penumpang setiap hari. Saat ini hanya sekitar seribuan saja. Apa yang diharapkan pemerintah ya memang bisa dimaklumi bahwa memang trafik penerbangan dan trafik orang pun menjadi berkurang drastis. Dari 100 persen mungkin sekarang tinggal 20-25 persen gitu. Dari penerbangan 40 sehingga antara 10-12 penerbangan pulang pergi ya gitu. Nah itulah mungkin ya efektif. Jadi memang apa yang diinginkan pemerintah dalam rangka PPKM MD ini maksudnya mengurang pergerakan orang di masa darurat ini itu memang efektif dilakukan sehingga pergerakan orang pun dari kita sekitar 5.000-6.000 sekarang tinggal 1.000-1.200. Sementara itu menyesuaikan dengan penurunan trafik penumpang dan pesawat Bandara Internasional Minangkabau melakukan efisiensi operasional harian dari jam 8 sampai jam 18 yang sebelumnya dari jam 6 sampai 20 waktu Indonesia Barat. GM Angkasa Pura II Bandara Internasional Minangkabau mengajak masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan melalui bandara jika tidak ada keperluan yang mendesak. Hal ini agar PPKM darurat dalam upaya memutus penyebaran COVID-19.